Keikutsertaan J. Iskia Ayunda Sembiring, gadis asal Provinsi Riau yang mewakili Aceh di ajang pemilihan Putri Indonesia 2015 mulai dipertanyakan. Gadis yang diduga tidak memiliki rekomendasi dari provinsi untuk ikut ajang tersebut dinilai telah mencoreng adat dan budaya Aceh. Bukan tanpa sebab, warga Aceh menilai penampilan J. Iskia Ayunda di ajang tersebut sama sekali tidak mencerminkan budaya Aceh. Banyak kalangan di Aceh menilai, kera berpakaian wakil Aceh itu tidak sesuai dengan budaya dan agama yang dihianut oleh warga Aceh. Kami sangat kecewa melihat penampilannya, J. Iskia, sebagai orang Aceh, kita lihat dia tidak mewakili orang Aceh. Bahkan bisa dikatakan telah mencoreng adat budaya dan agama Islam, Ujar Novi, warga Lokselemawe, kepada FIFA Coit, Sabtu, 14 Februari 2014. Ia meminta pemerintah Aceh segera melakukan klarifikasi, mengapa wakil Aceh di ajang tersebut bisa diwakilkan oleh gadis asal Riau tersebut. Kedepan hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Wakil Aceh di ajang apa paun harus menunjukkan ciri khas Aceh, kata Novi. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Reza Fahlevi, mengatakan, Instansinya tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi atau izin kepada J. Iskia. Namun ia mengatakan, tidak semua ajang harus ada rekomendasi dari pemerintah. Saya belum mengerti masalah Putri Indonesia itu. Setahu saya belum ada yang mengeluarkan surat izin untuk mengikuti Putri Indonesia. Kita cuma mengeluarkan izin untuk Putri Pariwisata yang setiap tahunnya kita kirim untuk ikut kontes, katanya. J. Iskia Ayunda Sembiring, merupakan darah kelahiran Loksoma W. 8 Agustus 1992. Meski lahir di Aceh, gadis berusia 22 tahun tersebut berdomisli di Pekanbaru, Riau. Nama Sembiring sendiri didapatkan dari ayahnya yang bermarga Sembiring. Rencananya, ajang pemilihan Putri Indonesia yang ke-19 itu akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta pada Jumat 20 Februari 2015. Loks. Loks. Loks.